Surat suaro hasil pencoblosan Kiniko Sudabrado di kantor camat di Kabupaten Sarolangun untuk dilakukan rekapitulasi. Kapolres Sarolangun menegaskan setiap polsek bertanggung jawab mengamankan surat suaro di kecamatan masing-masing. Pengamanan dilakukan selama 24 jam hingga rekapitulasi kecamatan selesai dan surat berado di KPU Kabupaten Sarolangun. Kapolres menambahkan PHA juga nak melakukan penambahan pengamanan kalau terjadi kekurangan anggota pengamanan di tingkat maposek, terutama polsek yang mengamankan dua kecamatan macam polsek limun, cerminan gedang, serta maposek pelawan, singkut. Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiono menekankan supaya pihak keamanan benar-benar menjago jangan sampai ada akses masuk menuju penyimpanan surat suaro. Kalau ada yang masuk macam camat dan KPU wajib didampingi oleh petugas yang sedang berjago. Tidak boleh ada akses terhadap kotak suara itu yang dilakukan oleh masing-masing perorongan. Jadi kalau ada misalkan PPK mau masuk atau Pak Camat mau masuk atau KPU mau masuk, pintu dibuka didampingi oleh personil Polri maupun personil TNI yang melakukan pengamanan di lokasi tersebut.